di sinkronus kita pada pagi hari ini Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat berbahagia ya walaupun di tengah hirup pikuk atau hetik yang kita hadapi beberapa hari belakangan ini saya yakin teman-teman cukup luar biasa sekali effortnya dan gak usah takut kalian gak sendiri saya juga mengalami hal yang sama sebagai fasilitator juga banyak yang saya upload di LMS itu bermasalah gitu ya jadinya jadi kita sama tapi saya yakin kita sudah setengah jalan sudah mau selesai ya jadi kita gak usah menyerah kita coba usaha lebih giat lagi aja oke selamat pagi semuanya selamat bergabung baiklah untuk sesi kali ini seperti biasa kemarin kita mengawali beberapa agenda sebelumnya itu terkait dengan teknikal sekali dan sekarang kita masuk ke agenda yang berhubungan dengan non-teknis yaitu agenda sosiokultural kenapa ini perlu saya mau menyampaikan dulu sedikit gambarannya seperti ini Bapak Ibu jadi semakin tinggi kita sebagai level pegawai operasional itu memang ada kemampuan operasional yang Bapak Ibu terima tetapi kemampuan non-operasional yaitu terkait dengan managerial sosiokultural leadership dan segalanya itu yang tidak berhubungan dengan operasional itu juga diperlukan jadi semakin tinggi levelnya nanti akan berubah posisinya yang operasionalnya semakin sedikit yang non-operasionalnya semakin banyak nah kenapa makanya pegawai level PMG ahli perlu juga dibekali oleh hal-hal yang berbau non-operasional oke ya mudah-mudahan pada sesi kita kali ini Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menunjang aktivitas operasional Bapak Ibu sebagai PMG ahli nah ini dia nih agenda oh saya masih salah tulis lagi agenda pelayanan sebenarnya agenda sosiokultural ya jadi ada tiga presenter kita kali ini ayo saya kasih tanda tanya nanti Bapak Ibu lihat sendiri seperti apa nih Bapak-Bapak ini Bapak-Bapak ganteng yang akan memberikan presentasi buat Bapak Ibu semua jadi ada tiga presenter kita yang pertama Pak Deni Saiful nanti akan menyampaikan presentasi efektif Pak Roni dengan time management dan Pak Widodo dengan revolusi mental oh udah ada yang kenal dengan Pak Dodo ternyata ya dari Pak Aswin ya nanti akan mendengarkan suara Pak Dodo oke ini jadwalnya jadi jadwalnya akan pertama itu kita akan ada presentasi terkait revolusi mental dulu oleh Pak Widodo ya dan langsung dengan tanya jawab gitu dan kemudian kita baru langsung masuk dengan materi presentasi efektif dan time management kenapa karena kebetulan nih Mas Deni sama Pak Roni nih emang Mas Roni ya itu mereka lagi gak ada di studio Pusdikat mereka lagi ada di Citeko jadi supaya enak nanti presentasinya maka kita kasih kesempatan dulu buat Pak Dodo sampai sesi tanya jawab jadi ketika nanti Pak Dodo menyampaikan materi revolusi mental silahkan Bapak Ibu langsung mengajukan pertanyaan nah nanti langsung setelah selesai presentasi Pak Dodo dia akan menjawab pertanyaan tersebut kemudian baru masuk sesinya Pak Roni dan Pak Deni baru kita tanya jawab dan penutup ya jadi ini jadwal kita hari ini agak sedikit berbeda dari jadwal kita yang sebelumnya namun proses aturan mainnya tetap seperti biasa kalau teman-teman ingin bertanya nah silahkan gunakan kodenya yaitu presentasi efektif kodenya PE time management itu TM dan refman itu untuk revolusi mental oke nah jadi silahkan langsung jika ada yang ingin bertanyakan jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung saja untuk sesi pertama ya kita silahkan Pak Dodo untuk mempresentasikan revolusi mentalnya kasih aplaus dulu dong buat Pak Dodo terima kasih Ibu Nina selamat pagi semuanya oke Ibu Nina baik sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nina yang telah memberikan waktu untuk saya untuk mempresentasikan revolusi mental oke salam kembali buat Pak Aswin ini Pak Deni ini Pak Deni yang dicitai kok Pak Deni peserta nih ya gitu kemudian Mbak Nindi oke salam juga Mbak Endah kemudian Mbak Wita salam kembali Bu Yesi kemudian Mbak Lintang oke baik pada kemungkinan 15 menit ya saya akan mempersingkatkan revolusi mental dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya langsung saja tanya jawabnya gak usah susah-susah saja lah yang santai-santai saja begitu ya oke yang kami akan kami harapkan karena memang nanti jam setengah 10 saya akan ada meeting dengan teknis ya maka saya minta waktu duluan kepada Bu Nina baik peserta PMG online angkatan 38 kita mulai ya dalam materi ini salah saya salah menulis angkatan 9 tetapi sebenarnya angkatan 8 38 ya ini 39 mohon maaf ya belum saya edit lupa karena di 3 karena saya juga berada di angkatan 39 baik oke ya peserta PMG angkatan 38 di seluruh UPP di Indonesia untuk revolusi mental itu sebenarnya ada di Nawacita ya Bapak Ibu semuanya ini ada di bagian agenda di prioritas ke 8 namun ya ini revolusi mental itu kan dari tahun 2014 sampai 2019 ini lah puncak-puncak akhir program revolusi mental nah apakah mau diteruskan untuk ke depannya atau tidak ini nanti tergantung Bapak Presiden kita untuk melanjutkan tentunya dengan koreksi-koreksi yang mudah dilakukan selama 5 tahun melakukan materi revolusi mental nah ini keputusannya apakah tahun depan masih ada atau tidak ya itu nanti tergantung dari pemerintah kita oke nah apa sih revolusi mental Bapak Ibu ya sebenarnya kita dengar revolusi mental sudah lama dari zamannya Pak Soekarno tapi kemudian diunggah kembali di masa Presiden Bapak Jokowi itu adalah perjuangan merupakan agenda utama pemimpin Indonesia dalam membangun dan memperbaiki karakter bangsa karena menyangkup pembangunan kualitas manusia ini ada yang sering senyum di studio kami jadi saya ikut tersenyum ya Bapak Ibu semuanya ya karena memang tersenyum itu adalah ibadah komunikasi yang terbaik kadar senyum pembangunan tak terbatas pada dimensi sosial ekonomi dan politik namun juga dimensi pembangunan budaya maupun nilai kualitas budaya bangsa pembangunan budaya merupakan agenda strategis yang dimuat dalam RPGDMN tahun 2019 sampai 2019 sesuai Trisaklin dan Nawajita nah nanti kedepannya apakah masih ada atau tidak nanti ya kita lihat aja nanti perkembangan di tahun 2020 mendatang ya Bapak Ibu ya baik tiga tujuan gerakan nasional revolumental satu mengubah cara pandang cara pikir sikap perilaku dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa lain di dunia yang kedua membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern dengan fondasi tiga pilar resaksi kemudian yang ketiga menunjukkan Indonesia yang berdaulat secara politik mandiri dan ekonomi dan berkepredirian yang kuat melalui pembentukan Indonesia-Indonesia baru yang unggul mengapa perlu repulimental hasil survei di negara kita itu ternyata yang jelek-jelek itu menonjol kemudian tapi yang baik-baik itu tidak menonjol dipandang baik di Indonesia sendiri maupun di luar negara di luar Indonesia nah masyarakat Indonesia sendiri merasa resah melihat perilaku sikap serta mentalitas kita yang saling serobot di jalan misalnya tak mau antri misal kurang penghargaan terhadap orang lain dan lain sebagainya nah itulah makanya diputukan revolusi mental kita angkat kembali dalam revolusi mental nah ini konsep revolusi mental ini adalah gerakan hidup baru kemudian ini sebagai cara pandang cara pikir dan cara kerja nilai-nilai revolusi mental ini adalah integritas kerja keras dan gotong royong nah apa sih integritas apa sih kerja keras terus apa saja sih yang gotong gotong royong itu yang perlu kita lakukan ya nah integritas itu kejujuran mari kita bersikap jujur ya dapat dipercaya berkarakter tanggung jawab dan konsisten kemudian kerja keras adalah daya saing optimis inovatif dan produktif gotong royong kerjasama soliditas tolong menolong dan peta orientasi pada kemaslahan seperti itulah sekiranya tentang integritas kerja keras dan gotong royong itu nah siapa penggerak revolusi mental diantara ini ada pemerintah ada budayawan akademisi pengusaha tokoh agama tetapi revolusi mental sebenarnya dari kita jadi penggerak utama itu dari kita ayo kita melakukan memulai untuk melakukan gerakan revolusi mental dari diri kita sendiri kemudian ke keluarga kemudian ke luar ke intansi anda bekerja kemudian baru bisa juga dengan masyarakat baik revolusi mental dalam pelayanan publik BMKG itu kan tidak lepas dari pelayanan publik kita perlu seperti apa dalam pelayanan publik di BMKG dikaitkan dengan revolusi mental salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengaktualisikan revolusi mental adalah dengan berpikir kreatif zaman sekarang harus inovatif juga kreatif dan inovasi serta kedepannya mampu menginisiasi inovasi pelayanan publik untuk pelayanan publik tentunya harus kreatif dan inovatif kreatif dalam memberikan layanan dan inovatif juga dalam pemberian layanan tentunya baik Mbak Eka Lia dari Kupang ya hadir baik silahkan Mbak ikutin ya kemudian aktualisasi revolusi mental dalam inovasi pelayanan publik itu pemahanan revolusi mental sendiri ya kemudian terinalisasi revolusi mental dalam pelayanan publik kemudian pelayanan prima kepada masyarakat nah ini akan menghasilkan kalau sudah dilakukan dari revolusi mentalnya internalisasi revolusi mentalnya dalam pelayanan publik maka maka pelayanan prima akan lebih baik kepada masyarakat tentunya ya oke kemudian internalisasi revolusi mental dalam pelayanan publik melaksanakan resolusi revolusi maksudnya mental dengan mengubah mindset dan paradigma pemberi layanan nah itulah jadi kalau dulu dalam pelayanan itu mungkin dalam yang tidak merasa membuat puas pada pelanggan tapi bagaimana kita cara memberi kepuasan pelanggan tentunya mungkin dengan perubahan mindset perubahan mindset itu mungkin dengan cara apa namanya sarannya para sana itu juga termasuk bapak ibu sendiri juga bisa itu namanya perubahan mindset kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan tanda pelayanan yang ditetapkan tentunya SOP yang bagus yang benarnya itu tidak lepas dari SOP kemudian memberikan sentuhan inovasi dalam memberikan pelayanan publik nah ini sangat penting sekali karena inovasi inovasi itu sangat ternyata inovasi yang menyenangkan terutama itu sangat disukai oleh penerima layanan nah seperti itu ya kemudian berani menerima kritik saran dan keluhan dan dijadikan sebagai perbaikan jadi seorang pelayan masyarakat itu kalau dititik ya tentunya tidak usah marah tapi kita harus merubah dari kritikan itu kalau kritikan biasanya kritikan itu negatif ya tetapi kita akan merubahnya dengan positif kita tetap kita bersikap senyum saja kepada pelanggan dan kita melakukan perubahan yaitu perubahan mindset semuanya kemudian SOP dan juga inovasi inovasi kita itu seperti apa supaya penerima pelayanan itu merasa puas dan tidak mengkritiki kita yang negatif tetapi kritik yang positif yang memberi kita suatu semangat dan reward yang memuaskan tentunya ya seperti itu tujuan pelayanan terima kepada masyarakat pelayanan yang cepat tentunya yang mudah dan murah cepat kemudian mudah mudah tentunya mudah dipahami mudah diterima dan murah tidak berbasis biaya yang terlalu tinggi seperti itu birokrasi yang tidak berbelit-belit tentunya dengan ada birokrasi mungkin contohnya misalnya dengan IKTP dan ISIM yang sekarang ini lagi ngetrennya itu dan kemudian dan III yang lain sebagainya itu merupakan sistem yang untuk mempersingkat birokrasi atau memperkecil birokrasi nah seperti itu jadi kalau misalkan III itu kalau birokrasinya masih muter-muter tentunya sistemnya tidak bagus makanya tentunya untuk bersingkat birokrasi itu tentunya perlu inovasi seperti itu kayak III dan sebagainya IKTP e-learning dan sebagainya seperti Bapak Ibu yang kita pelajari ini juga melupakan birokrasi yang tidak berbelit-belit Anda Bapak Ibu tinggal mendaftar lewat online dan ikut diklat TMG online ini namanya salah satu birokrasi yang tidak berbelit-belit juga ramah kepada pelanggan tentunya karena apa senjum itu dari awal senjum adalah ibadah senjum adalah keberhasilan kita senjum adalah komunikasi yang yang mudah tapi kadang-kadang susah dilakukan nah itu mari kita biasakan tersenyum saja maka kita di dalam kerja maupun dalam pelayanan masyarakat kita harus terapkan 3S senjum salam dan sapa seperti itu kemudian melayani dengan sepenuh hati jadi apa yang kita punya kita berikan sesuai dengan SOP seperti itu dengan sepenuh hati tanpa ada embel-embel yang lain seperti itu embel-embel itu maksud kami adalah imbalan dan lain sebagainya seperti itu kemudian apakah kita mau berubah tentunya kita mau ya kita harus berubah atau sudah berubah kalau sudah berubah alhamdulillah berubah untuk melakukan merevolusi diri sendiri dan kemudian ditularkan kepada teman-teman kerja keluarga terutama dari keluarga kemudian ke tanterja dan masyarakat kemudian apa yang harus kita lakukan nah ini apa sih supaya revolusi mental itu dapat tercapai dengan maksimal nah jika bisa ini ada kutipan dari Bapak Jokowi ini yang saya ambil saja karena ini ada kaitannya dari Bapak Jokowi dengan revolusi mentalnya bahwa jika bisa dipermudah kenapa dipersulit jika bisa dipercepat kenapa mesti diperlambat nah itulah tentunya Bapak Ibu semuanya memahami ya artinya seperti ini tidak saya harus menjelaskan lebih banyak pokoknya kita cari yang gampang dan memuaskan pada masyarakat kemudian di akhir materi saya adalah kita simpulkan bahwa revolusi mental adalah gedakan seluruh rakyat Indonesia bersama wanita untuk memperbaiki karakter bangsa menjadi Indonesia yang lebih baik banyak permasalahan yang terjadi di negara kita saat ini mulai dari rakusnya ini mat ya memperkaya diri sendiri ya memang kita sudah lihat pelenggaran HAM hingga perilaku sehari-hari masyarakat seperti tidak maul antri dan orang peduli terhadap orang lain perilaku bisa diubah mental dan karakter bisa dibangun karena itu revolusi mental bukanlah pilihan tetapi suatu keharusannya agar bangsa kita bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik dengan memulai revolusi mental dari diri kita sendiri tentunya sejak saat ini oke ya Bapak Ibu semuanya ya oke ayo berubah menuju Indonesia yang lebih baik menuju BMKG yang lebih baik revolusi mental sekarang oke baik Bapak Ibu semuanya kalau kalau ada yang pertanyaan silahkan bertanya akan saya jawab segera silahkan ada yang mau pertanyaan oh iya sudah selesai Pak Dodo ayo kita beri close dulu buat Pak Dodo untuk presentasinya oke terima kasih Pak Dodo sama-sama Bu Nina silahkan kita masih ada waktu untuk bertanya teman-teman oke oke terima kasih Pak Teddy Mbak Nindi terima kasih Pak silahkan kalau ada yang mau bertanya saya tunggu nih sambil habis ini nanti Pak Dendi ya sudah siap menunggu ya di Citeko yang akan melakukan presentasinya dari sana ya ayo silahkan yang mau bertanya nanti kalau misalkan tidak sempat kami jawab walaupun ada pertanyaan yang tidak sempat saya jawab bisa kita diskusi di LMS ya di forum ya oke teman-teman baiklah mungkin masih banyak nih di kepalanya ingin bertanya kali ya mungkin kita save dulu silahkan diketik lewat chat jadi kita masuk ke presenter kedua nanti Pak Dodo mungkin akan menjawab di akhir sesi saja kali ya Pak ya kalau ada waktu ya boleh oke mungkin ini boleh oke dari Mbak Lili ya motivasi apa agar bisa oh Pak ya oke maaf Pak Lili Somali ya motivasi motivasi apa ya agar bisa diterapkan kenakan level mental oke Tentunya motivasi itu sebenarnya banyak ya motivasi untuk saya untuk lebih bagus lagi ya lebih baik lagi motivasi untuk kita bisa menjadi hack hack apa ya pokoknya segala hal yang 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 dulu kurang bagus menjadi lebih bagus kemudian motivasi karena saya harus berhasil juga berhasil dengan nilai yang bagus ya suatu pekerjaan yang bagus ya itu adalah suatu motivasi ya kemudian juga motivasi juga itu dari diri sendiri itu motivasi dari luar ya kita misalkan orang lain bisa kenapa saya tidak bisa seperti itu ya itu contohnya adalah motivasi coba deh kita tengok di negara tetangga kita di Singapura sana ya yang kotanya sangat bersih lagi bersih sekali kedisiplinnya sangat tinggi ya dan kemudian juga tata kotanya itu sangat bagus sekali nah itu adalah juga suatu motivasi untuk memberikan contoh referensi seperti negara tetangga seperti itu nah tetapi motivasi itu tidak akan jalan secara mulus atau tidak jalan mencapai puncak kesuksesannya kalau memang diri kita itu motivasinya itu setengah-setengah karena dalam artinya saat ingat saja saya harus melakukan tapi kalau tidak ingat ya balik lagi seperti itu seperti membuang sampah misalkan ya kalau ingat ya kalau ingat banjir ya kita harus membuang sampah di tempatnya tapi kalau tidak banjir musim kemarau ini membuang sampah seenaknya nah itu adalah motivasi yang setengah-setengah jadi kalau motivasi itu ya harusnya dilakukan agar bermotivasi yang untuk mencapai hasil yang sangat memuaskan ya baik dari sekarang itu akan dan selamanya makanya harus membesarkan karakter karakter untuk melakukan perubahan nilai seperti ya Pak ya yang Pak Lili ya kemudian dari Pak Alexander Felix merevolusi mental manusia permisik dan pasif ya Pak yang kalau melihat persoalan bukannya cari solusi malah cuma bisa nyihir pasah Pak ya kan ini sepertinya pasrah ya seharusnya tidak ya Pak ya kadang-kadang memang kita kadang-kadang gini Pak kita udah memberikan contoh bagus-bagus tapi diselilingi kita gak berubah gitu loh terus kita tuh pasrah tapi setidaknya janganlah maka tunjukkan bahwa kita tuh bisa bisa untuk melakukan organisasi yang lebih bagus lagi atau keluarga yang lebih bagus lagi ya atau menunjukkan kepada masyarakat yang kebiasaan yang buruk menjadi biasa yang positif seperti itu Pak ya itu Pak Alexander mungkin ini ya pada mulai dari diri sendiri ya dari diri sendiri emang saya ulangi lagi saya tadi udah saya kemumukakan untuk itu adalah revolusi mental itu memang dari diri sendiri kita ulangi kembali kalau diri sudah matang sudah kuat pasti juga akan orang lain akan melihat kita oh ternyata Bapak A itu akan melakukan seperti ini adalah benar kalau begitu mari kita contoh seperti itu ya Pak ya oke 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 udah siap 86 popi oke baik Pak kemudian oke mantap oke Pak Alexander baik terima kasih pertanyaan sangat Pak Alec oke terima kasih Pak Yopi oke bagus ya terima kasih kalau diterima jawaban saya dengan baik ya oke mungkin sepertinya waktu sudah menurunkan seberan Pak Dodo aduk padahal kayaknya pada masih rindu nih sama Pak Dodo mungkin nanti teman-teman yang masih banyak ingin bertanyakan terkait revolusi mental ya sebenarnya ini tuh sebenarnya bagaimana kita membenahi diri kita secara pribadi ya Pak Dodo ya nah silahkan teman-teman tanya lagi di LMS ya Pak Dodo akan bersedia untuk menjawab pertanyaan-teman pertanyaan-teman mungkin sharing pengalaman beliau juga oke terima kasih Pak Dodo udah mengisi sesi sinkronus kali ini sebentar dulu silahkan Pak Dodo buat peserta seluruhnya bahwa forum tanya-jawab nanti bisa dilancur di forum LMS ya Bu Nina ya baik segala kesalahan saya dalam sinkronus kali ini dalam revolusi mental saya mohon maaf yang besar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Ibu Nina terima kasih oke terima kasih Pak Dodo oke baiklah Bapak Ibu saya yakin pasti banyak yang ditanyakan atau dicurhatin gitu ya oke selanjutnya kita masuk sesi berikutnya di Citeko sana Pak Denny sepertinya sudah siap-siap bagaimana Pak Denny apakah sudah siap oke kita beri uplaus dulu untuk Pak Denny oke silahkan Pak Denny mic buat Anda oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua selamat pagi siang sudah pada kopi belum ya yang belum silahkan suruh bikin kopi sendiri kita pakai go go food boleh gojek boleh ya oke kita pagi ini akan melanjutkan diskusi kita tentang sosial kultural yang kaitannya dengan presentasi efektif jadi Bapak-Bapak ini ini tentu dunia kerja kita sekarang sudah sangat maju ya dan kebutuhan dari stakeholder kebutuhan dari kawan-kawan masyarakat yang menginginkan kita dari segi informasi tentu sangat sangat ingin mendengar dari kita apa aja yang oke suara mas Denny sepertinya menghilang ya Bapak-Ibu ya oke baiklah mungkin boleh Bapak-Ibu mengajukan pertanyaan dulu seperti biasa walaupun materinya belum diterima mungkin pasti adalah kepikiran materi apa gitu ya pertanyaan apa gitu silahkan diketik kodenya oke oh sepertinya Mas Denny sudah bergabung lagi bersama kita gimana Mas Denny oh sepertinya masih belum ada suaranya oke mungkin teman-teman bisa bertanya dulu mengajukan pertanyaan dulu karena saya yakin pasti banyak sudah bisa diterima lagi oh oke oke silahkan kita lanjut oke ini tentang saya nanti bisa waktu ini saya akan upload di LMS silahkan di di download nah selanjutnya tujuh pelajaran dari kita saat ini adalah serta dapat menjelaskan pengertian dan serta teknik teknis persiapan dalam pelaksanaan kemudian peserta mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar presentasi peserta dan mampu memahami dan menjelaskan tahapan persiapannya dalam pelaksanaan presentasi serta terima kasih selamat menikmati yang sering kita lakukan dari mulai kita SD sekolah dasar TK kemudian ada suara dan ada bahasa tubuh menurut penelitian Albert Mehrabian bahwa tulisan itu akan berfungsi maksimal itu tujuh persen hanya tujuh persen kemudian diikuti dengan intonasi suara dalam berkomunikasi itu sangat lumayan besar 38 persen karena kalau tulisannya sebagaimana kita tahu kadang-kadang tulisannya bisa saja seperti orang marah-marah hanya persepsi kita tapi padahal yang nulis itu sedang tawa-tawa mungkin kita sekarang mengalami di dunia media sosial kita tidak tahu ini orang lagi marah-marah atau tidak karena kalau tulisan itu data-data saja kadang-kadang kalimatnya agak sarkas tapi mungkin yang lagi nulis sedang tawa-tawa kemudian nanti pertanyaannya saya apa namanya saya coba jawab ya kemudian yang paling besar itu adalah bahasa tubuh bahasa tubuh ini memiliki polisi 55 persen dalam mencap dalam capaian menjadikan komunikasi itu lebih efektif jadi orang sudah bisa melihat orang bisa melihat bahasa gerak-gerak tubuhnya mulutnya mimiknya mukanya seperti apa orang marah mukanya seperti apa orang bisa mendengar dari internasinya internasinya sedang marah atau tidak atau sedang sedang senyum atau tidak sehingga bahasa tubuh itu mewakili 55 persen dalam komunikasi nah tujuan dari presentasi itu adalah yang pertama untuk memberikan informasi untuk memberikan informasi tentunya bahwa informasi itu harus disampaikan kemudian kedua adalah untuk komunikasi komunikasi karena itu adalah bagian dari apa namanya penyampaian informasi informasi sebagus apapun kalau dikomunikasikan dengan sangat sangat tidak bagus maka itu bisa menjadi misleading akan terjadi masalah persepsi dan akan berdampak negatif bagi hubungan kita kemudian tujuannya lagi adalah untuk edukasi sebagaimana kita tahu bahwa kita sudah belajar dari mulai SD sampai mungkin saat ini banyak informasi informasi yang kita dengar dari pelajaran dari kelas dari kelas dari seminar yang disampaikan oleh para guru kita kadang-kadang bisa melihat ada guru yang dalam presentasinya itu sangat menarik tidak membosan tidak membuat jenuh tapi sangat bagus sehingga muridnya asik mendengarkan sehingga muridnya asik mendengarkan dan info yang didapatkan lebih maksimal kemudian yang keempat adalah untuk entertain sebagaimana kita tahu komunikasi juga bagian dari sebuah entertain dan orang-orang yang di dunia entertain itu orang yang kita bisa anggap bahwa mereka adalah orang-orang yang berhasil dari segi ekonomi kita tahu bahwa misalnya stand up comedy itu adalah ilmu-ilmu komunikasi ilmu-ilmu presentasi yang digunakan untuk menarik dari apa yang disampaikan kemudian nah kita harus ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah presentasi yang pertama itu kita harus memberikan empati dulu jadi ketika kita mau mendengarkan kita mau mendengarkan apa yang mereka keluhkan apa yang diharapkan dari presentasi kita kita harus menyadari bahwa apa yang mereka lakukan apa yang mereka butuhkan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan empati kita harus berjalan empati itu bisa bisa keluar dari misalnya dari balasan kita berbicara misalnya ketika ada orang mengeluh atau orang apa namanya mengutarakan permasalahan kita bilang oke saya surut bersimpati saya surut berempati sehingga mereka komunikasinya terjalin kemudian tulus tulus ini adalah sebuah ilmu tentang ikhlasan ilmu hati orang gak bisa orang secara naluriah tahu dia itu tulus atau tidak dalam berbicara sehingga kadang-kadang ada orang yang ngomongnya bagus tapi kita bisa lihat dia itu hanya pandai bicara aja hanya pandai bicara aja lain di mulut lain di hati kemudian kita harus menghormati menghargai pendapat orang lain kita harus ingat bahwa tidak ada pendapat yang salah tidak ada pendapat yang salah karena pendapat adalah lahir dari pemahaman kalau ada yang keluar dari pemahaman yang berbeda sehingga kita harus menghargai apapun pendapat dia walaupun kadang-kadang suka keluar dari konteks begitu tapi kita hargai bahwa dia sudah berpikir dan sudah berani mengajukan pendapatnya itu adalah sebuah sebuah usaha yang sangat harus hargai kemudian kita beri apresiasi tentu saja wah bagus pak wah bagus pak ini sangat potensi untuk menjadi bla bla sehingga mereka termotivasi untuk membuat yang lebih bagus kemudian juga ada dalamnya pembukaan kekenalan dan yang penting itu adalah optimalisasi kesiapan para hadirin jangan lupa bahwa yang kita hadapi itu adalah bukan botol kosong orang-orang yang kita datangi itu adalah orang-orang yang sudah siap orang-orang sudah siap menerima apa yang ingin kita sampaikan sehingga kita juga harus mengoptimalkan kita harus memaksimalkan peserta potensi peserta apa yang mereka bawa apa yang mereka inginkan dari presentasi kita kalian harus tahu kalian harus tahu siapa audiens kalian kita harus tahu siapa audiens kita kita harus melibatkan melibatkan peserta mengikat peserta dengan sebuah ikatan emosi sehingga apa yang kita sampaikan itu nyambung terkadang masalah komunikasi itu adalah masalah kesamaan frekuensi saja anda mungkin sering mendengar orang yang ngomongnya bagus ngomongnya belah-belah tapi tidak memekas dalam hati anda tapi ada orang yang ngomong cuma sepatah dua patah kata tetapi omongannya itu begitu bermekas begitu apa namanya mempengaruhi kehidupan anda nah itu yang harus anda lakukan anda harus angkat anda harus ikat audiens anda itu dengan sebuah ikatan batin yang ikatan batin itu harus di apa namanya harus dibangun kemudian nah ya kita dalam memberikan perkenalan itu harus kita harus mengajak mengajak kemudian minta apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk kemajuan kita semua kemudian kita sampaikan materi utama dari apa namanya apa yang ingin kita sampaikan kemudian yang kedua yang ketiga yang gak kalah penting adalah aturan main kadang seorang presenter itu yang konsentrasinya mudah huyan jadi misalnya dia ngomong dulu bicara dulu nanti ada waktu tanda jawab atau ada juga orang presenter yang dia bisa silahkan ngomong ngomong di presentasi tapi di tengah jalan di intrupsi oleh peserta ada juga yang seperti itu jadi tergantung Anda tergantung kita semua apa yang enak apa yang membuat Anda enjoy mau ngomong dulu sampai selesai atau di dalam dalam perjalanan bisa di intrupsi nah ini kita harus berpikir kita harus membuat alur berpikir menentukan plot pembicaraan Anda apa sih plot itu yaitu jalan cerita bagaimana bagian awalnya Anda mulai dan juga dengan penuturan isi dan akhirnya seperti apa yang Anda rencanakan jadi alurnya itu seperti itu peserta ini pertama akan mendapatkan apa nih misalnya ada materi tentang anti korupsi misalnya kebetulan saya menghasilkan anti korupsi disitu di modulnya dikatakan yang pertama dibicarakan dari anti korupsi adalah dampaknya dulu misalnya dampaknya dulu jadi dampak korupsi itu apa misalnya bla 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 sehingga lahir dari peserta ini sebuah empati sebuah pengetahuan oh ternyata begitu loh ternyata betul dasyatnya dampak korupsi sehingga ini efeknya sangat besar sekali bukan hanya bagi bagi kehidupan kita saat ini mungkin tapi bagi generasi-generasi kita setelahnya nah kemudian setelah mereka tahu paham dan muncul keinginan rasa penasaran lebih lanjut baru kemudian Anda lakukan apa yang harus Anda lakukan untuk tidak korupsi kemudian bau lelaka-elaka selanjutnya terakhir apa yang misalnya Anda buat supaya kawan-kawan di audiens Anda itu melakukan apa yang seharusnya Anda perintahkan yang menjadi tujuan dari presentasi Anda seperti itu nah ini juga flow of your mind jadi jadi ada beberapa alur disini misalnya dari problem to solution jadi ada bisa dibalik juga solution to problem jadi solusi dulu baru problemnya apa atau dimulai dari problemnya dulu masalahnya apa dulu baru solusinya apa kemudian cost effect dimulai dengan memaparkan sebab dan diakhiri dengan menunjukkan akibatnya tadi saya kan misalnya memaparkan akibatnya dulu baru di apa namanya diakhiri dengan penyebabnya kemudian dicari solusinya kemudian dengan teori kronologikal pembahasan dimulai masa yang paling lampau dari ujung cerita ini paling senang misalnya dari anak-anak cerita dari mulai kita mulai kecil kalau anak-anak itu cerita enak dan dari cerita itulah mungkin ilmu itu masih banyak-sangat banyak diserap dari berbagai macam cerita kemudian dari teori kemudian ke praktis dari kawan-kawan bukan teori dulu kemudian baru praktis praktisnya akronim cara memaparkan lebih dibentuk berdasarkan pemaparan huruf-huruf awal yang menjadi sebuah singkatan jadi ada satu word satu kalimat yang membuat mereka wow gitu ya kemudian ada pemaparan dengan menggunakan hurutan angka ya satu dua tiga empat dan akhirnya apa itu orang-orang yang berpikir logik gitu ya apa namanya hurut-hurut skolopical effect alur pemaparan bisa disusul berdasarkan tingkatan yang paling penting atau yang paling berdasarkan berguna dan lain-lain dan ini anda yang tahu kira-kira dari mana nih efek yang paling bagus jadi paling paling dasatnya dulu atau mungkin dari yang dasar kemudian ke yang paling dasat nih ini banyak ya banyak kesalahan yang yang kita alami ketika kita presentasi karena mungkin saking tegangnya gitu ya misalnya kita lupa beri salam kita tahu bahwa Indonesia itu orang yang sangat jenung tinggi adat istidak budaya ketimuran itu sangat sangat di apa namanya sangat di di judul tinggi gitu nah salam ini penting bagi bagi masyarakat Indonesia sehingga orang yang lupa mengucapkan salam terkadang diberikan semacam image yang kurang bagus awalnya sehingga ya akhirnya ketika awalnya kurang bagus kesanannya juga akan tidak menarik bagi mereka kalau ingat dalam presentasi itu yang menentukan itu hanya beberapa detik saja bahkan menentukan itu hanya 10 detik Anda tampil di depan itu akan menggambarkan keseluruhan pendidikan bicaraan Anda jadi 10 detik pertama itulah paling penting yang harus Anda siapkan misalnya Anda pertama akan membacakan pantun Anda harus benar-benar pantun itu jangan sampai salah karena ketika pertama kali Anda sudah salah nah kesanannya orang sudah males dengar Anda sebenarnya benar-benar menyiapkan pertama kali langkah pertama yang harus Anda lakukan tidak tulus berucap salam ini seperti yang tadi saya katakan tulus itu adalah bahasa kolbu gak bisa diceritakan tapi kita bisa merasakan ini orang tulus atau tidak kemudian tidak tenang orang ngomong mukanya kemana-mana matanya kemana-mana badan-badannya gak jelas kemana-mana ini menggambarkan tidak tenang wajahnya tidak welcome dingin datang aja gitu ya ada orang-orang seperti itu ya wajahnya dingin sekali Anda pernah mungkin pernah kalau Anda perhatikan dari juru bicara juru bicara KPK Anda perhatikan dari mulai Johan Budi sampai yang terakhir ini si siapa namanya Febridiansa Anda lihat dari mimik mukanya mereka semua sama datar semua itu menandakan bahwa karena memang seperti itu karena yang dihadapi adalah orang yang sangat emosional bayangkan orang yang sudah terkena tersangka kemudian akan menjadi terdakwa dia akan sangat emosional tapi ini tidak bagus untuk sebuah presentasi Anda harus membuat wajah yang lebih welcome lagi tergesa-gesa tadi ngomongan cepat berurutan gak jelas kadang-kadang satu kata belum selesai dia udah ngomong lagi mungkin karena jalan pikirannya apa yang Anda mau sampaikan terlalu banyak Anda yang mau sampaikan terlalu banyak sehingga bingung dimana duluan yang harus Anda Anda sampaikan harus Anda susun tidak membuat hadirnya nyaman dan siap ini juga penting untuk apa namanya memberikan kenyamanan dari peserta tidak berhasil menarik perhatian masing-masing orang berbeda cara menarik perhatian cerita telestoring sehingga peserta menarik ada dari setampilannya slide-slidenya menarik gak membosonkan langsung masuk ke penjelasan ini orang-orang yang mungkin kadang-kadang suka tidak suka yang bertire-tire langsung to the point padahal tidak semua orang tidak semua orang bisa seperti itu ada beberapa hal yang harus dijelaskan tidak menarik oke sepertinya Citeko sedang dilewati oleh awan besar ya jadi suaranya hilang dan percayaan dari Bapak Ibu sudah cukup banyak jadi mungkin menduk oh ini sudah bergabung lagi Mas Denny ya kita tunggu sebentar ya Pak Denny ya gitu sepertinya waktu Pak Denny juga tinggal 5 menit lagi ya Pak Denny untuk presentasinya ya memang hilang Bapak Ibu silahkan kalau ingin bertanya dulu apa saja yang terkait dengan presentasi efektif atau time management sudah bisa diajukan pertanyaannya di chatbox ya Pak Denny sedang berusaha untuk ini ini kan koneksi kembali saya lihat Bapak Ibu sudah banyak sekali bertanya iya oke mungkin masih terkendala mungkin ada yang ditanyakan silahkan Bapak Ibu terima kasih Mbak Yuni atas komentarnya ya benar sekali sepertinya Pak Denny belum bisa bergabung jadi saya lihat sudah ada cukup banyak pertanyaan menarik sekali ini oke jadi gak ada audien benefitnya bagi audiens kemudian tidak jelas ini apa yang sedang bicarakan ini ngelur mas Denny ngomongin apa sih sebetulnya ngomong A kadang-kadang larinya ke B kadang-kadang larinya ke C jadi gumuler kemana-mana itu tadi no flow gak ada jelas alurnya itu gak jelas alurnya alurnya gak jelas kadang-kadang ngomong A kadang-kadang B kadang-kadang ke C gitu ya kadang lari-lari ke masa lalu lari ke sini jadi gak jelas orang jadi males mendengar lo interaktif ini apalagi presentasi dalam satu arah lah dia gak peduli itu peserta sudah gaduh-gaduh kepala peserta sudah goyang-goyang kaki dia gak ngeliat bahasa tubuh peserta bicara terlalu banyak terlalu panjang dan terlalu detil dan bapak Terima kasih. 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 dan efisien saya kira nah ini agida kita, kita akan coba nanti diskusi mengenai bagaimana menghitung waktu yang terpaktif menerapkan manajemen waktu, bagaimana kita dan bagaimana kita merencanakan waktu kerja kita sesuatu yang tanpa perencanaan itu akan gagal nah, saya mendapatkan quote dari tau ini ya, siapa ya walaupun teman-teman masih muda pasti tau ini siapa dia mengatakan bahwa we all have to either and it's how to do with it once but kita semuanya memiliki waktu yang sama setiap manusia diberhasilkan memiliki waktu yang sama memiliki 1 jam 60 menit 1 minggu 7 hari dan intinya bagaimana kita menggunakan waktu itu apa baik atau waktu itu sepatu saja tidak hanya pakai dengan hati siasakan dan sekali dia pergi dia tidak akan kembali lagi jadi dia akan pada poin ini bahwa waktu itu sangat penting sampai-sampai tau ya surat pas dengan waktu jadi nah ini mungkin banyak yang keliru mengenai waktu nah ada orang mengatakan bahwa manajemen waktu ini menghilangkan kesenangan dan kebebasan spontanitas karena mungkin dia menganggap bahwa ketika waktu kita diatur kita ini tidak bebas tidak spontanitas tetapi ketika teman-teman mengalami stres di bawah tekanan pekerjaan apakah itu menyenangkan ketika teman-teman lupa janji dengan koleganya dengan atasannya dan teman-teman dimahin apakah itu sesuatu yang menyenangkan ataupun teman-teman sering memberikan alasan yang dibikin-bikin ataupun meminta maaf karena teman-teman tidak bisa mengatur waktu teman-teman sehingga pekerjaan tidak menyenangkan tentu teman-teman bisa menjawabnya kan bahwa ketika kita tidak bisa mengatur kita dan kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu oke sepertinya suaranya terputus kembali oke sepertinya Citeko ini suka putus nyambung putus nyambung ya sementara sambil menunggu jalinan kasih kembali gitu ya silahkan yang ingin bertanya mengajukan pertanyaan ini juga materi yang sangat menarik materi ketiga ini oke kita tunggu dulu presenter kita tahu ya tahu ya orang memiliki waktu ya 10 jam 60 menit hanya saja dia tidak bisa menurut waktunya yang ketiga ada kerjaan yang baik di bawah tekanan nah sering kita mengatakan istilah power of kepepet orang mengatakan karena secara menurut karena terbaik yang terakhir menjimai waktu mungkin baik untuk beberapa jenis pekerjaan tetapi pekerjaan sangat aktif nah ini sepertinya orang yang tidak memiliki kedisiplinan dalam menjalani waktu yang tersusunnya hal yang dapat membuat waktu anda terbuang yang pertama bagus dan tidak produktif mungkin sering mengikuti rapat ya pastilah karena orang PNS pasti sering itu rapat ataupun mengadakan rapat nah saran saya ketika rapat tentu ketika rapat itu tidak fokus terhadap apa yang mau dihasilkan dan tidak jelas siapa yang diundang sehingga hasil rapat itu lebih berkepanamannya pembicaraannya dan waktu pun seharusnya cukup satu jam sampai rapat melalui hingga makan siang dan dapat makan siang ini ketika rapat yang tidak fokus akan membuang waktu anda yang kedua pekerjaan yang seharusnya didelegasikan kalian kerjakan nah sering kita sebagai pegawai mungkin atasan tidak mengetahui bahwa kita telah banyak mendapat kerjaan mungkin ada sebagai teman-teman yang mendapat bukan kerjaan yang banyak yang masih masih kita orang lain bisa harus bisa mendapatkan bisa berkata atas secara yang baik bahwa kita sudah banyak mungkin kerjaan ini bisa berikan kepada nah itu mungkin yang ketiga politik kantor dan gosip temui di setiap kantor ya ada yang namanya kompok ada kompok kantor dan setiap kubu ada gosip sehingga ketika pagi menjelang mereka asik sehingga tidak sadar bahwa makan siang pun telah tiba azan suhur memanggil mereka untuk saat baru mereka sadar bahwa tadi belum dikerjakan apa nah itu kita hindari kita tidak boleh tidak boleh membicarakan orang lain selain itu tidak baik dan itu istilahnya memakan daging yang tepat menunggu orang lain ini biasa dialami oleh teman-teman teman-teman di kerja shift ya ketika temannya sudah selesai tapi tim yang menggantikannya belum datang nah ini harus lebih menikmati kekuatan yang kuat agar menunjukkan menjalimi orang lain belum jelas kapan waktu nah ini kadang punya batas waktu menunda-nunda nantilah nantilah belum belum ada datang dari atasan ini adalah hal yang dapat membawa waktu nah ini lima poin teman-teman teman-teman ada sedikit ilustrasi untuk menuliskan prioritas ini ada dalam buku saya membawa buku buku tapi saya lupa judulnya ada seorang profesor tua yang diundang untuk memberikan kuliah tentang topik menjambat waktu yang efisien di depan kelompok manajer yang elit dan profesor itu melakukan percobaan dia mengeluarkan sebuah toples kaca besar dan dengan lembut meletakannya di depan profesor tersebut selanjutnya dia menarik keluar dari bawah meja sekatung batu masing-masing sekurang bola tenis dan dalam toples dan setelah penuh dia bertanya kepada para manajer tersebut apakah ini sudah penuh dan manajer tersebut mengatakan ya sudah penuh itu berterus benarkah dan para manajer tersebut yakin menjawab iya mulai sehingga topik itu menjadi bertambah penuh sekat pandangnya kehadirin dan bertanya apakah topik sudah penuh peminiatnya dan menjawab oh ternyata belum penuh dan profesor di dalam mejanya dan memenuhkan toples tersebut dengan pasir dan bertanya kepada penuh tersebut apakah topik sudah penuh tanpa ragu para manajer itu menjawab belum dan seperti yang diharapkan oleh para siswa profesor tersebut menerai air dan menang ke dalam topik benar-benar penuh profesor itu sekarang mengangkat pandangannya sekali lagi kita bertanya lesson learn apa yang kita boleh dari percobaan ini kira-kira apa teman-teman ada yang bisa menjawab apa yang bisa dapat pelajaran dari percobaan profesor ini ayo ada yang bisa jawab belum kata Pak Rony kira-kira botol yang di isi batu kemudian isi pasir terus masih juga belum penuh kemudian terakhir diisi air nah kira-kira pelajaran apa itu yang bisa ditangkap dari cerita tersebut ada yang yang menjawab banyak belum berarti efektif Pak Dede ini Dede yang mana ya Pak Dede termana atau siapa ya nah karena waktu kita mepek mungkin kita lanjut ceritanya ya nah lesson learn yang dapat kita proyek dari percobaan ini adalah jika kita tidak menaruh batu besar terlebih dahulu kita tidak akan pernah bisa mendapatkan semuanya masuk ke dalam toples apa yang ingin saya tanyakan adalah apa batu besar dalam kehidupan Anda apakah kesehatan harga apakah apakah cita-cita Anda ataupun apakah kerjaan Anda ataupun apakah akhirat Anda yang menjadi batu besar pertama yang Anda prioritaskan yang harus yang harus kita ingat adalah yang paling penting adalah memasukkan batu yang lebih besar ke dalam hidup kita karena jika kita tidak melakukan kita kemungkinan akan kehilangan kehidupan sama sekali jika kita mengutamakan hal-hal kecil dalam hidup seperti krikil pasir hidup kita akan dipenuhi dengan hal yang tidak penting menyisakan sedikit atau tidak ada waktu hal-hal dalam hidup kita yang paling penting bagi kita karena itu jangan pernah lupa bertanya pada diri sendiri apa batu besar dalam hidup Anda gitu ya teman-teman jadi mendapat poin dari percobaan profesor ini bahwa hal-hal yang kita dahulukan adalah hal-hal yang sangat penting dan hal-hal yang harus segera dilakukan urgensinya nah coba kita lihat hasilnya ketika pasir dulu dimasukkan kerikil dan batu besar dimasukkan tidak akan muat semuanya untuk masuk ketika kita masukkan hal yang penting dahulu sehingga semuanya kita dapatkan itulah filosofi dari percobaan ini nah ini adalah matrik prioritas dalam matrik ini banyak para mungkin pendidik ya seperti Stephen Covey dalam The Seven Habits of Highly Accretive People dia membuat empat membuat matrik dengan empat kuadran 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 pertama adalah sangat penting dan sangat urgent dan apa tindakannya tindakannya adalah kita melakukan segera schedule at time to do it kita melakukan itu segera kita memperintaskan itu yang kedua maksudnya kita lakukan sekarang yang kedua penting tapi tidak urgent nah itu kita bisa melakukan schedule kapan kegiatan ini harus segera selesai kita bikin schedule-nya kita merancanakan kapan ini dilaksanakan dan kita membuat notifikasi ini harus dilaksanakan dan harus segera diselesaikan pada saat yang tepat nah ada yang namanya penting tapi tidak urgent tidak penting tapi urgent biasanya hal-hal yang apa ya kita bisa melakukan dengan mendelegasikan kepada orang lain ketika kita tidak memiliki waktu untuk mengerjakannya tapi kalau kita memiliki waktu ruang kita bisa mengerjakannya segera terakhir adalah not important tapi tidak tidak segera ini kita bisa meneliminasinya kita abaikan saja untuk kita lebih menjadi orang yang efektif dan efisien masih ada berapa waktu Bu Dina baik ini adalah prinsip time management prinsip itu itu adalah mengelola aktivitas berdasarkan setelah prioritas sehingga waktu yang kita gunakan dapat lebih efektif dan efisien apa sih yang dinamakan efektif dan efisien efektif itu bahasa inggrisnya efisien itu adalah you doing you doing the doing thing right efektif adalah doing the right thing literasinya ketika Anda menembak bulung dengan bom atom tentunya berhutung mati dan tujuan Anda tercapai itu namanya efektif tetapi ketika Anda menembak bulung dengan senang angin dan kena dan mati itu yang dinamakan dengan efisien yaitu dengan menggunakan sumber daya yang tepat tanpa pemborosan nah yang saya ingin tanyakan adalah apakah waktu yang ada gunakan selama ini sudah efisien dan efektif coba ada refleksi sebentar apakah selama ini saya sudah menjadi orang yang efisien atau efektif ya oke sekarang kita lihat oke langkah-langkah untuk menganalisa efisien dan efektif waktu kita pertama pertama kita menentukan area kunci kerja kita yang kedua kita membuat daftar aktivitas kerjaan activity lock time analysis yang dilakukan selama ini yang ketiga kita menghitung waktu yang dihabiskan untuk melakukan aktivitas tersebut sekarang kita breakdown lagi apa itu key area tugas pokok yang kita lakukan yang sesuai dengan pekerjaan kita melakukan pendidikan dan pelatihan oke sepertinya Pak Roni sedang diliputi awan gelap lagi di Citeko menarik sekali ya presentasinya lagi terkait tadi waktu-waktu eh apa batu-batu itu serta pasir-pasir gitu oke sambil kita menunggu mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan juga terkait tadi apa tabel segi empat tadi apa yang ada empat bagian mungkin yang mana yang urgent sama input oke silahkan Pak Roni dilanjut lima menit lagi oke terima kasih maaf ya ini contoh area kunci dari sebagai PMG ahli kita mendapat pendidikan angka kredit teman-teman bisa melihat sih area kunci teman-teman menurut perka 185 itu ya kalau kita dari Jartih namanya membuat karya tulisan dan juga ada tugas tambahan teman-teman seperti seorang berdahara atau pengelola keuangan BMN bisa dipasang sebagai area kunci nah ini adalah area kunci kalau mungkin di PMG mungkin sebagai forecaster area kunci ini salah satu adalah forecasting ataupun pengamatan selama macam ya nanti bisa dilihat nah untuk langkah kedua adalah membuat activity log dari area kunci tersebut teman-teman membreak down lagi daftar rincian kegitan-kegitan apa saja yang dilakukan selama ini seperti pengamatan kalau di break down lagi apa activity-nya nah itu teman-teman lebih paham pertanyaan teman-teman setelah itu kita harus memperkirakan berapa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap kegiatan setiap kegiatan teman-teman tahu berapa ini untuk pengamatan cuaca atas berapa menit saya lakukan untuk membuat laporannya berapa menit dalam menit nah ini contoh dari activity log kita ada tanggal berapa kemudian aktivitasnya apa waktunya berapa dalam menit ini teman-teman area kunci yang mana apakah area kunci nomor 1 nomor 2 nomor 3 atau nomor 4 atau selanjutnya maksimal yang teman-teman harus maksimal ya bisa kurang yang teman-teman identifikasi nah ini langkah tiga adalah menghitung efektivitas waktu tahapan ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak waktu yang kita gunakan setiap bulan atau minggu untuk cara yaitu adalah jumlah total untuk kita gunakan untuk bekerja area kunci dibagi dua kita asumsikan bahwa satu hari 8 jam asumsi ya mungkin setiap orang berbeda-beda satu hari adalah 8 jam satu minggu adalah 5 hari kerja sehingga satu minggu adalah 8 jam dikali 60 menit sehingga dikali 5 sehingga total dalam satu minggu adalah 2.400 menit jadi untuk menghitung persentase waktu yang digunakan per area kunci adalah jumlah total area kunci untuk menghitung persentase total waktu yang tidak berkontribusi terhadap area kunci kerja adalah 2.000 jumlah total kunci 2.100 itu adalah persentase dari waktu yang tidak terkontribusi baik ini adalah kegiatan-kegiatan yang untuk menghemat waktu teman-teman tipisnya melakukan penghasilan yang baik tentukan penghasilan yang baik itu sangat membantu kita untuk menghemat waktu kita mencari aksesif yang lama kita bisa langsung untuk mendapatkannya tentukan deadline pekerjaan kita harus jelas kapan pekerjaan ini selesai apakah ini masuk akal atau tidak jadi ini kecepatan atau lama mendedekasikan pekerjaan yang pada bota lainnya kalau kita merasa kita sudah banyak pekerjaan dan atasan tetap memberi kita pekerjaan yang tambahan kita mendekasikan ke teman lainnya dengan alasan-alasan yang masuk akal ikusiasi ulang kecana anda kita bisa komunikasi bagaimana atasan ketika kita berkerjaan sama teman sama kolega kita skala terhadap anda nah tadi kita sudah belajar bagaimana kita membuat berita mana batu besar dulu kerikil pasir air fokus dengan pekerjaan sampai dengan selesai buatlah jadwal untuk pengecekan email ini bagi teman-teman yang sibuk mungkin ada email belanja email sosialita segala macam lah bisa cek di youtube cari bagaimana mengatap email si anda akan merasa berubah dengan biaya sadar bahwa waktu terus berjalan ada baiknya menjadikan jam sebagai pengguna mungkin di email kita di hp kita dengan teknologi ya tentunya nah tips untuk bikin think to do list kita setiap hari setiap minggu kita melakukan makasih teratur bisa secara manual bisa secara teknologi kita memanage email kita tadi kita membuat gancat gancat itu ya kita membuat jadwal bisa selama tahun nah ini contoh table thing to do list nanti saya sudah upload di LMS teman-teman bisa mendownloadnya ini contoh chart ini oke terima kasih waktu sudah memang terbatas mungkin ini bukan saya dan dari ini terima kasih thank you syukran thank you gracias silahkan moderator oke terima kasih Pak Rony presentasinya luar biasa sekali ya dia sudah mengisi salah satu botol kita dengan batu yang besar oke mungkin silahkan yang ingin bertanya kita sambil bertanya kalau masih ada ingin bertanya saya buka sesi bertanya sampai 10 menit ke depan kemudian kita persilahkan juga sekarang membuat Pak Denny menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi terkait dengan presentasi efektif oke silahkan Pak Denny untuk menjawab pertanyaan terima kasih terima kasih moderator atas rangkumannya saya sudah mendapatkan banyak sekali pertanyaan dan mudah-mudahan bisa terjawab semua dan mudah-mudahan ini bukan pertanyaan bukan jawaban akhir jadi pertanyaan ini ada Algani ada Betalia Sihotang Purnama David Yuni Dwi Trisanto Yuni Dwi Trisnowati Imas Yubaya Irwan Romandon Endah Puspita Sari Lintang Ekanurjana Juang Muktar Algani Latifah ya jadi seputar pertanyaan bagaimana mengatasi gugup saat presentasi tadi yang sudah saya sampaikan jam terbang itu memiliki peran penting ya di dalam mengatasi segala macam stres gugup itu bermula dari stres tentunya jadi kita harus sering-sering berbicara ya sering-sering latihan kalau saya kalau mau ngajar presentasi atau mau ngajar diklat saya dua hari sebelumnya saya biasanya itu karena Alhamdulillah Citeko untuk menyiapkan kamar saya di kamar dua hari ngedekem gitu ya saya bicara di depan cermin apa yang mau saya sampulkan alurnya begitu sehingga Alhamdulillah itu bisa membantu itu tadi apa namanya jam terbang kemudian yang kedua persiapan persiapan salah satu tidak mengusah materi ya materi yang Anda sampai itu Anda kuasai jangan sampai ada celah satu pun dari materi itu yang membuat orang bertanya-tanya dan Anda ragu untuk menjawabnya ya Anda teliti benar jadi stres itu hanya bisa dihadapi dengan orang yang memang punya jam terbang dan punya kesiapan materi yang sangat baik bagaimana membuat persiapan efektif dan menarik dan tidak membosankan ya tentu saja setiap orang berbeda dalam mengikap ini ya yang bosan atau enggak orangnya tapi yang jelas Anda kalau berbicara itu tidak mungkin berada pada ruang hampa artinya Anda berbicara tanpa jelas siapa audiensnya apa materi yang disampaikan nah itu harus jelas ketika Anda sudah tahu itu semua audiensnya misalnya anak-anak Anda jangan sampai bikin slide yang agak serius begitu yang mengalasi semua itu tidak atau misalnya Anda harus sosialisasi ke petani gitu ya kemudian Anda membacakan peraturan-peraturan abla pasal-pasal itu enggak bakal menarik jadi Anda harus lihat audiensnya dan harus Anda berimajinasi imajinasi kalau Anda jadi mereka kalau Anda jadi audiensnya apa yang menarik bagi Anda jadi Anda coba bayangkan seperti itu sehingga Anda bisa melihat kalau saya jadi dia apa yang menarik nah itu Anda bisa buat jadi kita bisa buat ini sebenarnya ada hubungannya antara presentatif dengan manajemen karena kita berada pada posisi terbatas ya waktunya terbatas kemudian juga apa namanya audiens juga terbatas sehingga kita semua benar-benar tuh waktu yang mau kita sampaikan gitu dengan waktu yang sedemikian ada dengan material sedemikian ada apa yang harus saya sampaikan prioritas apa yang harus saya sampaikan jadi ini ada hubungannya juga dengan material ini bagaimana supaya tidak bosan banyak trik-trik misalnya disertakan film disertakan cerita kemudian pengalaman-pengalaman bagaimana menggantikan rasa takut seperti tadi banyak-banyak jam terbang kemudian terkadang kita diminta presentatif ketika sosial hati dan pikiran itu sedang buruk nah ini juga tantangan sebetulnya saya juga kadang karena ngajar itu lagi banyak pikiran tapi tetap terpaksa seru ngajar kita ambil positive thinkingnya kita jangan terkooptasi dengan pikiran kita wah saya kalau ngajar seperti ini pikiran saya lagi buruk nanti jadi jelek jangan anda coba jalanin aja siapa tahu di dalam audiens anda ada seseorang atau ada sesuatu yang membuat anda semangat lagi saya pernah ngalamin seperti itu ketika saya males ngajar maklinya agak membosankan tapi tetap karena di tugas saya laksanakan tiba-tiba di dalam ruangan itu ada orang yang membuat saya memotivasi lagi sehingga alhamdulillah saya menyampaikan lebih enjoy lagi karena saya menemukan poinnya ada orang-orang yang bukan mantan ada orang-orang yang membuat saya jadi termotivasi lagi jadi jalanin aja pak siapa tahu anda tetap berdoa berdoa tadi anda menemukan jalannya slide presentasi itu yang yang saling menyolok banyak yang animasi gambar di luar topik nah itu sangat tidak efektif zaman dulu ketika powerpoint baru dibuat memang banyak animasi animasi api yang lagi jalan jalan yang muter ada running text seperti itu itu sangat mengganggu kalau saya pribadi mengganggu konsentrasi saya menghindari hal-hal seperti itu jadi sampaikan aja misalnya dengan beberapa poin aja gak usah satu kalimat misalnya satu gambar aja satu gambar aja itu bisa anda jelaskan begitu juga dengan slide tidak ada slide yang yang pasti ya beberapa slide pak yang efektif itu gak ada tergantung anda menyampaikannya anda bisa aja bikin slide 2 atau 3 slide tapi seharian anda ngebahas 3 slide itu dan peserta itu asik mendengarkan anda bicara seperti itu jadi anda jangan terharu berharap slide itu hanya satu tools ya satu alat bantus aja supaya mungkin anda gak lupa habis ini habis ini apa habis ini apa tapi intinya adalah anda menguasai apa yang ada di dalam slide itu ya mau 3 slide 4 slide kalau anda menguasai semuanya itu sangat sangat baik bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu ya seperti itu tadi peserta yang yang hadir di forum kita pasti bukan orang yang dari luar orang sembarangan pasti misalnya kita gak ada acara sosialisasi klimatologi misalnya bukan orang-orang lewat yang datang tiba-tiba mau datang itu tidak tapi mungkin orang-orang sudah pengen tahu apa sih iklim kita kapan mulanya maras panas kapan mulanya maksibujan nah ternyata mereka itu punya pertanyaan di dalam hati mereka dengan tema yang anda sampaikan nah tema itu harus anda gali pertanyaan apa kira-kira yang membuat mereka menarik sehingga mereka datang ke sana terjawab pertanyaan-pertanyaan mereka butuh waktu berapa lama untuk menarik audiensi itu tadi saya katakan 10 detik pertama itu hal yang saya menentukan tapi itu bukan akhir dari segalanya sana bisa anda perbaiki bisa anda mengkomunikasi dengan bagus dengan cara simpatik begitu untuk meng-engis mereka mengikat mereka sehingga mereka menjadi menarik mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya masalah-masalah mata Najwa memang itu sangat luar biasa mereka punya punya tim ya jangan salah mereka itu tim kerjanya bukan hanya si Najwa siap aja tapi mereka punya tim yang mungkin jadi itu bukan punya Najwa tapi punya tim yang lain ada tim kreatifnya berharap kita punya tim seperti itu bagian dari itu sehingga presentasi kita lebih bagus mungkin itu aja mungkin nanti selebihnya bisa kita explore lagi di forum LMS terima kasih baik terima kasih Pak Denny ini ada sedikit pertanyaan dari Mbak Aldani Yulatifah beliau menanyakan bagaimana cara kita untuk melawan arus lingkungan yang serba santai nah ini adalah masalah kita semua ya masalah saya masalah teman-teman di UPT bagaimana kita merubah kita posisi adalah seorang staff seorang PMG ahli insyaallah kalau lulus kita tidak punya power untuk merubah karena kita adalah seorang staff yang kita bisa lakukan adalah kita memberikan contoh kepada para teman kolega kita senior kita bahkan mungkin atasan kita kita tidak bisa mungkin mengeluh karena komunikasi dengan para senior itu tidak bisa kita memerintahkan kita berikan contoh seperti gini ketika rapat jam 8 di undangan kita sudah hadir 5 menit sebelumnya kalau perlu kita siapkan semua perlengkapannya kita duduk di bangku kita kita tunggu mereka datang nah ini kita lakukan terus menerus mungkin selain rapat mungkin datang ke kantor datang di shift kita berikan contoh kita berikan tauladan mudah-mudahan mereka tergugah karena tidak ada cara lain selain kita berikan contoh kepada para kolega kita mungkin juga atasan kita seperti kata Pak Dodo tadi di awal revolusi mental itu dimulai dari diri kita sendiri keluarga kita lingkungan kita tempat kerja kita ketika itu dilaksanakan semua orang insya Allah negara kita akan menjadi negara yang maju ya mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Mbak Aldiani untuk Ibu Lili Somali gimana caranya jika menemui atasan atau senior yang selalu mendelegasikan kerjaan kepada yang lain thanks nah ini mungkin kita bisa refleksi sedikit mungkin kita makin banyak faktor mengapa atasan atau senior mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain mungkin kita bisa memperbaiki diri kita kita tidak bisa menyalahkan orang lain mungkin kita tunjukkan kapabilitas kita disiplin kita integritas kita kita tunjukkan siapa diri kita tidak usah mulung-mulung kita membuat hal tapi kita lakukan apa yang dilakukan yang ditugas supaya kita kerjakan sesuai dengan waktu yang diberikan dengan kualitas yang mungkin kalau bisa kita berikan kualitas terbaik yang kita bisa berikan kepada atasan atau senior kita nah lama-lama kalau mereka merasa terbantu dengan perjalanan kita tentunya atasan kita senior kita mungkin akan tersadarkan bahwa masih banyak pegawai lain yang bisa melakukan pekerjaan yang sama mungkin bisa juga ketika itu kita lakukan kita juga bisa mengkomunikasikan dengan kolega kita atau dengan teman kita yang diberikan pekerjaan yang lebih banyak mungkin bisa berikan kepada kita kita bisa melakukan komunikasi yang baik tentunya ya kita lakukan komunikasi yang baik bagaimana kita juga menguruhkan aktualisasi sendiri lakukanlah komunikasi yang baik sama atasan atau senior itu ketika kita punya niat baik punya kemauan yang baik tentunya akan menghasilkan hasil yang baik yang ketiga adalah dari purnama David Anwar izinkan bertanya bagaimana cara menolak perintah atasan dengan baik dikarenakan saat ini juga kita sendiri memiliki skala perintah sendiri ini beda-beda lagi ada yang diberikan kerjaan ada yang tidak diberikan kerjaan nah ini biasanya juga ada orang-orang yang mungkin karena dia tidak bisa menolak tidak bisa menolak ada tuh tipe orang dikasih kerjaan dia nanggung semuanya karena tidak tipikalnya dia tidak bisa menolak kerjaan nah ini juga berkibat buruk terhadirnya dia terlalu banyak kerjaan sehingga dia selalu dibawah tekanan stres nah mungkin ada saya pernah cerita sama skolidnya saya di samping mungkin beliau mendengarkan juga misalnya ibu R ya beliau sering melakukan membuat think to do disitu setiap hari apa yang dia kerjakan apa yang harus dilakukan pada hari itu mungkin besok atau lusa dia membuat daftar kerjaan dia karena banyak kerjaan dia atasannya tetap memberikan kerjaan ketika atasan itu melihat daftar kerjaan teman tersebut terlalu banyak akhirnya atasannya sadar bahwa teman ini sudah overload pekerjaan sehingga pekerjaan yang seharusnya diberikan kepada teman tersebut dialihkan ke yang lain jadi ada tip-tip teman-teman buat skala apa think to do disitu adalah manfaatnya salah satu kita bisa melihatkan pada atas kita bu hari ini kita mengerjakan ini loh bu atau besok ini loh bu dia bisa melihat oh ya jalannya sudah penuh sehingga atasan kita bisa memberikan kerjaan itu kepada yang lain sehingga semua teman-teman kolega kita mendapatkan beban pekerjaan yang sama sehingga salah satu fungsi think to do disitu itu kita bisa memberikan bukti kepada atasan kita bu ini kami satu hari ini sudah full mungkin ada teman-teman kita yang belum mendapat kerjaan yang dia juga bisa melakukan hal itu mungkin itu yang bisa saya jawab dari tiga pertanyaan dari teman-teman peserta di Club MG Ali mungkin saya serahkan kepada moderator Bu Nina untuk selanjutnya oke terima kasih Pak Denny dan Pak Roni penjelasannya yang sangat berhasil dan saya yakin Bapak Ibu sudah dapat pencerahan dari penjelasan tersebut sepertinya ya terima kasih kita beri applause dulu buat Pak Roni dan Pak Denny serta Pak Widodo ya oh oke ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Ardian Shaf sepertinya untuk Pak Roni silahkan kita masih ada waktu oke dari Pak Ardian saya apa kiat-kiat atau strategi yang tepat dalam menghadapi kendala dalam menjemahin waktu seperti workholic pronunciation perfectionist atau terjebak pelaku gaya hidup sosial terima kasih wah ini butuh jawaban yang banyak ini ya Pak Ardiansah apa kira-kira strategi dalam menghadapi kendala yang menjemahin waktu seperti kerja yang pilihan kerja suka menunda kerjaan perfectionist nah sebenarnya ini berbeda-beda ya treatmentnya untuk pertanyaan dari Pak Ardiansah mungkin nanti kita lebih mendalam di forum Pak Ardiansah mungkin Pak Ardiansah bisa menanyakan ini di forum sehingga nanti saya bisa menjawabnya lebih lebih holistic lebih keperinci karena ini ada treat-treat khusus dari kata ini selalu bertak belakang ada yang perfectionist ada yang workholic ada yang procrastinator nanti mungkin Pak Ardiansah kita lebih diskusi di forum sapu jagat pengen tahu langsung semuanya iya mungkin nanti di forum kali ya Pak Roni mungkin di forum lebih nanti lebih banyak kalau di forum lebih enak kalau menjawab hal-hal yang tanya seperti ini oke terima kasih Pak Roni mungkin untuk Pak Ardiansyah biar Pak Roninya enggak lupa nanti di forum diingatkan kembali pertanyaannya mungkin bisa ditanyakan kembali dan saya yakin beliau punya jawaban untuk itu semua ini maaf ini nanti di tugas ada tugas yang harus dikerjakan teman-teman silakan mungkin Pak Roni mau menyampaikan sendiri tugas telah saya berikan di LMS untuk time management teman-teman bisa membacanya secara detail nanti ketika ada yang tidak mengerti bisa kita diskusikan di forum kita jabutin oke terima kasih Pak Roni atas penjelasannya oke baiklah teman-teman waktunya sudah mendekati akhir dari sesi sinkronus kali ini bagi teman-teman yang mungkin ingin masih bertanya atau penasaran gitu dengan topik kita kali ini silakan memuatkan fasilitas forum yang sudah kita sediakan di LMS ya seperti biasa nah untuk hal sesi sinkronus saya mungkin saya akhiri dulu ya sesi sinkronus kita pada siang hari ini terima kasih atas para narasumber kita yang luar biasa sekali Pak Widodo Pak Roni dan Pak Deni serta terima kasih juga dan appreciate yang luar biasa untuk Bapak Ibu semua yang sudah menyediakan waktunya untuk bergabung dalam sesi sinkronus kali ini oke saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata dan kita bertemu kembali di sesi sinkronus berikutnya saya 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 menyampaikan juga bahwa ada dua kali sesi sinkronus lagi dan itu akan dilaksanakan hari kamis minggu ini sama hari seneng minggu depan untuk link dan jadwal pastinya jam berapanya akan saya infokan melalui LMS